Hai sekarang untuk kakinya kita buat dua seperti ini kita sambung antara yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan Oke caranya kita sambungnya yang ini sebelah ini kita gunting benangnya yang di sebelah ini kita lanjut terus ini udah di roundnya ke-15 akhir nah ini saya ganti ke warna putih seperti itu kita lanjutkan next stitch-nya saya bikin satu dua tiga empat oke yang kelima ini jadi saya berhenti tepat di sebelah sisi sini kemudian saya piuk saya buat disini dua chain kita sambungkan dengan kaki yang sebelah satu ini yang di sebelah satu ini tari yang sebelah satu ini kita matikan dulu yang terakhir disini kita bikin satu chain sekarang di sebelah satunya ini kita sejajarkan seperti ini nah ini kita kira-kira aja ini disitu ya berarti keluarnya disini oke kita hubungkan dengan ini kaki satunya kita bikin satu chain kita ikat kemudian kita langsung disini kita buat di mulai belakang kan di stitch yang sama disini kita bikin sebanyak satu single crochet di setiap stitchnya jadi disini kan ada 15 berarti nanti kita juga bikin sebanyak 15 oke guys ini udah 15 di bagian belakang kita bikin kita kita lanjut ke chain ini yang kita buat tadi yang kita buat tadi yang bagian belakangnya kita bikin dua chain lagi satu dua oke berarti ini sudah selesai round yang ke 16 jadi sekarang kita ke round yang ke 17 sekarang kita ke next stitch kita bikin uter ini semuanya di sepanjang ini jadi kita bikin disini nanti di round yang ke-17 ini kita langsung tinggal nyambungin ini itu ada sekitar 30 ada 30 4 stitch disini nanti oke guys guys ini saya udah di round yang ke-21 di round 21 ada decrease disini ya ada 4 decrease di round ini jadi jatuhnya di kiri kanannya ini nanti setelah itu kita disini slip stitch ini kita slip stitch kita ganti ke warna ini kita slip stitch seperti ini kita langsung ganti ke warna kulit ini kita ambil di back loopnya aja seperti ini kita bikin satu single crochet all around jadi nanti juga dapetin sebanyak 30 ya karena udah berkurang di kita udah berkurang 4 stitch di row yang sebelumnya oke sekarang kita ke bagian terakhir setelah kita sampai di round yang ke-13 disini yang ke-14 ini kita bikin langsung ya kita masukkan jarumku kita ke next stitch nya itu disini nah ini tadi kan seperti ini jadi seperti ini sekarang kita lipat disini oke kita ke next stitch yang ada disini sama yang satu stitch sebelum ini sama yang di belakangnya ini oke kita bikin single crochet di setiap stitch nya ini muka dan belakang oh ya ini sebelumnya kita isi dulu ya guys oh sampai lupa ini kita isi dulu isi seperti ini jadi nggak usah terlalu penuh karena bentuknya melengkung ya ini sekarang kita lanjut ke single crochet di sepanjang ini oke ini jadi seperti ini sekarang di terakhir single crochet sekarang kita tarik kita sisain benang lumayan panjang disini oke seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati